Hai jumpa lagi bersama saya di kanal diotek di gambar di video kali ini saya akan mengecek pompa cairan kimia produk high flow corrosion resistant satu pas dengan 220 volt demikian selamat menyimak semoga bermanfaat terima kasih kita cek satu persatu kabelnya ternyata ada strom ke bodi atau coslet ke bodi hai hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Coba kita cek di bagian di depan Kita tester di emailnya dengan bodi Ada short atau crosslet atau tidak Sekarang kita buka bagian cover depannya Dengan memakai kunci L4 Terima kasih telah menonton Dari sil mekaniknya Terima kasih telah menonton Kita ukur panjang as rotornya Ada kurang lebih 9 cm Ini masuk dari sisi sini Masuk tembus Ke dinamo motor Menimbulkan induksi Ketika motor berkerja Otomatis menimbulkan energi panas Dan akhirnya cairan kimia ini Rusak daripada lapisan email Di kisih-kisih lilitan kawat pada dinamonya Coba kita bersihkan Coba kita bersihkan Bekas cairan kimianya Coba kita urai dengan bensin Agar cairan kimianya turun Semoga pengencara ini berhasil Kemudian kita jemur Sampai kering Kurang lebih 2 jam Setelah 2 jam Coba kita cek lagi Kita pakai Bensin kembali Agar Benar-benar Kering Dari cairan kimianya Sekarang kita tester ulang lagi Apakah masih induksi Atau hostlet Di lapisan emailnya Sudah ada Sot Ternyata Kelapisan emailnya Banyak yang terluka Atau terkupas Otomatis Di Di bagian dalamnya Juga terkupas Jadi menimbulkan induksi Ya terpaksa Harus digulung ulang Ditanyakan dulu Kepada konsumennya Demikian video ini Selamat Sore Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa